Bagaimana caranya memberitahu orang tua sesuatu itu halal dan sesuatu itu haram? Karena seringkali orang tua menolak apa yang kita bilang kepada mereka Bahkan kita sudah menyertakan dalil kepada mereka Tetapi terus ditolak Padahal kita sudah berhadap dan berbuat baik kepada mereka Tugas kita itu hanya menyampaikan Bagaimana Rasulullah SAW berdakwah kepada kaumnya? Ditolak Disertakan dalil Ditolak Ditambah akhlak dan perilaku yang mulia Ditolak Bahkan mau dibunuh Nabi SAW Bagaimana Nabi Ibrahim AS Mendakwain ayahnya Dengan segala Wah jurni man Kalau tidak berhenti engkau Dengan gayamu gini Dengan dakwahmu ini Maka aku akan rajam engkau Sebagai ahli tafsir mengatakan rajam Bermakna Mencelah Memaki Lalu diusir Nabi Ibrahim Tinggalkan aku Bagaimana sikap anak Mendapati orang tua Seperti ini Menolak Nabi Ibrahim AS Mengatakan Aku akan memohonkan Ampun Kepada Allah Kepada Tuhanku Untukmu ya ayah Ini yang harus engkau lakukan Kau sudah berdakwah Dengan cara yang santun Tapi ditolak Ya udah berdoa Memohonkan ampun Buat orang tuanya Lalu jamaah Terkadang kita ini Dianggap menggurui Oleh orang tua kita Sehingga Ada kesombongan di diri Orang yang lebih tua Kepada anak yang masih kecil Kadang kalah Dan kita tahu Sombong itu apa Menolak kebenaran Dan meremehkan orang Biasanya anak-anak muda Yang dakwah Soboh Karena dilihat masih muda Kencing aja Nggak lurus Sudah ngomong halal haram Iya itu terjadi Maka perlu sabar Perlu sabar Di antara cara Yang bisa digunakan Adalah Menjadikan orang tua Itu guru Dengan cara Untuk mengatakan Ayah Aku ini dapat Sebuah Hadis Aku takut Aku nanti ikut Aliran sesat Ayah Mungkin ayah bisa Kasih tahu aku Mungkin buku Ayah aku dapat buku ini Mungkin ayah bisa Koreksi ayah Takut buku ini Buku yang nggak benar Sehingga ayah itu Mencari kebenaran sendiri Karena Ada seorang ustad Dulu menceritakan Ini murid Ingin memperbaiki gurunya Yang satu Mengatakan kepada gurunya Ustadi Dia belajar di Medina Mungkin dia sudah faham Ustadnya ini masih belum faham Masih di jalan yang Yang nggak benar Maka dia datang kepada Ustadnya Ustad ini ada buku Ustad Anda lihat Semua yang dikerjakan Ustad itu salah Bacaan buku ini Kira-kira dibaca Sama gurunya Ya nggak dibaca Yang satu lagi Datang kepada gurunya Ustad Kefhalak Bukher Macam-macam Ustad Anda dapat buku Ustad Kayaknya Anda minta Tolong Ustad Untuk koreksi buku ini Karena ilmu Anda Belum cukup Untuk mengkoreksi Dibaca nggak Sama Ustad Dibaca Sama Ustad Jadi kadangkala Kita perlu cara Bagaimana Kebenaran itu sampai Dan seorang anak Kalau ngomong nggak bisa Kadangkala tulis surat Sama ayahnya Biar ayahnya membaca Dan ketika Antum tulis surat Sama ayah Untuk Memberi nasehat Tolong di awal Antum Ucapkan terima kasih Sama ayah Antum Yang telah ngajarin Antum Antum bisa kayak gini Karena ayah Setelah itu Minta maaf Karena belum bisa berbakti Terakhir baru berharap Ayah yang ayah kerjakan Kok Sepertinya Kurang tepat Ayah Ini sambil disampaikan Kadangkala ada yang Ayahnya Renton Terima kasih telah menonton Ayah selamat menikmati